Intro Yuuu everyone Welcome back again with me I love gaming in my gaming channel So today Gue masih main Axe Mobile Dan kali ini gue bakal ngebuat Salah satu request dari Comment di bawah ya Mengenai apa itu Artifact Dan sebelumnya gue bakal ngucapin Thanks banget buat kalian yang udah subs like dan share Dan jangan lupa juga untuk Subs like dan share video gue kali ini Dan tetep support gue ke depannya But sebelumnya gue mau ngomong Ini gue rada pilek ya Jadi maaf kalau saya Narik ulur Yang sesuatu di dalam hidung And sebelumnya kita Bakal ngebahas apa itu artifactnya So artifact itu Salah satu upgrade ya Salah satu atribut upgrade Yang bisa kalian gunakan Setelah kalian itu Menyelesaikan misi 612 Dan bisa Bisa menyelesaikan quest-quest Yang ada di map 7 Dan Semua monster yang Ada di map 7 itu Menghasilkan Kadang ya Kadang itu menghasilkan Sebuah kertas-kertas Scroll-scroll Seperti ini gue kasih liat Ya kertas-kertas seperti ini Dan ini gunanya untuk Nge-upgrade Apa namanya Nge-upgrade artifact kalian Dan So Untung upgrade nya juga perlu Memerlukan beberapa ya Beberapa kertas Jadi bagi kalian yang farming disini tuh Bisa cepat untuk Bisa cepat untuk Nge-upgrade artifact kalian Karena disini semua momennya Menghasilkan itu Tapi Kemungkinan untuk drop nya itu Nggak Nggak tinggi ya Jadi Mungkin bisa dapet Mungkin nggak bisa dapet juga Gitu ya Oke Dan Dari mana lagi dapetnya Yaitu dari Dari daily quest Dan Ini gue juga lagi Nyelesaikan daily quest ya Misalnya dari Misalnya dari daily quest Itu dia bakal ngasil Memberi Hadiah Hadiahnya tuh kotak Seperti ini Ya Ini Ini hadiah dari Daily quest Dan daily quest nya tuh Bakal aktif sendiri Kalau kalian itu udah nyentuh Kemap 7 Dan kalian bisa dapatkan ini Secepatnya Jadi disini gue bakal Contohin Apa isi dari kotak ini Gue bakal buka kotak ini Nah itu tadi gue baru dapet ya Baru dapet kertas tadi Dari momen Dan ini gue buka dulu Dan ini Karena gue disini Level artifact nya udah lumayan tinggi Jadi gue memerlukan banyak Ringgat kertas Yang memerlukan banyak Ringgat gelingan Dan Oke langsung aja Kita masuk ke dalam Bagian artifact nya So Artifact itu Sebenernya Penting juga ya Bagi CP kalian Jadi disini dibagi dari 3 item Eh 3 sesi 3 seksi Disini ada untuk bagian attack Bagian attack Disini ada untuk bagian defense Dan disini ada untuk bagian attribute Buff attribute Support attribute Oke So disini untuk bagian attack So disini untuk bagian attack sendiri Itu ada 3 Ada 3 tipe Yang bisa kalian naikin 3 bagian yang bisa kalian naikin Yaitu ada Daily Atau Daily repeatable quest Gold improvement Jadi ini bisa Meningkatkan pendapatan kalian ya Pendapatan gold kalian Dari menyelesaikan daily quest Atau dari menyelesaikan Repeatable quest Dan disini ada attack Untuk naikin attack kalian Dan disini tuh ada ACC Jadi itu untuk naikin Attribute-attribute kalian ya Status attribute kalian Oke Dan kita masuk ke bagian kedua Yaitu adalah defense Yang ini bagian defense So di bagian defense ini ada Daily dan repeatable quest XP improvement Jadi dia hampir sama Kayak yang di atas Tapi ini Dia hanya ke XP Gak ke gold So gunanya untuk XP doang Dan disini itu ada Untuk naikin defense kalian Dan disini itu ada Untuk naikin evasion Jadi evasion itu apa Evasion itu jadi kayak Seperti misalnya Kalian dipukul Ada kemungkinan untuk Pukulannya itu Gak terlalu sakit gitu ya Jadi gak Gak terkena kritikal gitu Dari Pukulan musuh tersebut Dan Jadi mungkin gunanya seperti itu Karena gue belum pernah Ngeliat disini ada Pukulan momon yang miss Karena kan kalau evasion Di game-game lain itu Biasanya itu berhubungan Dengan miss ya Jadi pukulannya itu bisa miss So Kita langsung masuk ke bagian ketiga Yaitu adalah support Attribute Dan disini tuh ada HP recovery Jadi HP recovery itu adalah Kayak kalian tuh misalnya lagi Lagi farming gitu ya Jadi lagi farming itu Darah kalian tuh bisa tiba-tiba Naik ya Dengan persentase tertentu Dengan jumlah tertentu Seperti gue ini Darah gue bisa Recover sendiri tuh Sebesar 90 ya Dan Oke kita lanjut Ke selanjutnya Itu adalah HP HP ini adalah darah ya Hold point Dan Disini bisa ningkatin Banyak banget darah disini Dan yang ketiga itu adalah Potion efficiency Improvement Jadi disini kalian tuh Untuk pake pot itu Kalo saya naik standarnya tuh Biasanya naikinnya tuh 15%an gitu lah mungkin ya Tapi kalo misalnya kalian pake ini Mungkin bisa nambah Sampai 20% gitu Jadi mungkin lebih singkat Tapi gue gak Gak terlalu prefer untuk itu So kita Bakal ngebahas ulang lagi Dari attack Apa aja yang harus dinaikin Dari attack Dan dari attack sendiri itu Gue Sebenernya ini salah ya Sebenernya ini Deliripatable quest gold ini Salah Karena kemarin gue cuma nyoba-nyoba aja Supaya dapat gue lebih banyak Tapi itu gak terlalu signifikan Ternyata jadi gue berhenti Untuk naikin ini So yang paling wajib itu adalah Untuk naikin attack Dan setelah naikin attack Itu udah naikin ACC Tapi disini tuh Untuk ACC itu adalah Rate-nya tuh terlalu rendah Jadi itu susah banget Untuk naikinnya Jadi kalian itu Fokus untuk attack aja Di Apa namanya Di Di balance-in aja Upgrade antara attack Sama ACC-nya So disini seperti kalian lihat Itu enhance suksesnya gue tuh Udah 45% Dan itu susah banget Naikinnya lagi Sedangkan untuk attack-nya sendiri tuh Yang udah level 2-3 Itu masih punya Sekitar 54% gitu Enhance suksesnya Naikin level suksesnya tuh Masih ada sekitar 54% So bagi kalian Gue sarankan Untuk dua ini dulu aja Attack dan ACC Untuk kalian naikin terlebih dahulu Dan jangan keblade banget Untuk naikin ini Ya Karena Kurang kepake antaranya Oke Dan so Selanjutnya tuh adalah Defense Di defense sendiri tuh Untuk daily Reputable quest XP ini Gue gak naikin ya Karena gue Sekali lagi gue ingatkan Untuk ini Untuk Reputable quest gold Improven Dan XP Improven Ini bisa didapatkan Hasil dari Aksesoris kalian ya Kalung dan juga Kalung dan juga cincin Cincin atau geleng Itu gue lupa Dan itu bisa dinaikin dari situ So Tidak terlalu perlu ya Kalau untuk kalian naikin disini Dan disini tuh ada defense ya Hampir sama kayak di atas Antara defense dan evasion itu Bakal lebih tinggi Change rate nya itu Yang defense nya Disini kalian bisa lihat juga Ini level 23 Gue ada 54% Sedangkan untuk Evasion nya itu Gue ada 40% Dan itu rendah banget Susah banget tuh naikinnya So kalian fokusin aja dulu Di dev Dan kalau mau dibalancenya juga boleh Dan kita lanjut Yang ke bagian ketiga Yaitu adalah support ya Atribute support Disini tuh ada Hyper recovery Udah gue jelasin juga Tadi ini adalah gunanya Untuk naikin darah kalian ya Secara otomatis Tanpa memakai pot Tapi dengan jumlah tertentu Gak terlalu banyak juga Tapi lumayan banget Untuk kalian yang auto farming Tanpa memakai pot Disini guna banget Dan disini ada darah ya Untuk naikin darah kalian Jumlah dari darah kalian Dan yang ketiga ini Ada potion efficiency improvement Yang ini udah gue jelasin juga tadi Itu adalah Ketiga kalian pake potion itu Bisa naik sekitar hampir 20% Tapi ya Nggak terlalu worthnya juga Untuk gue Tapi kalau kalian mau Juga gak apa-apa Bagi kalian yang mau Irit-iritan Dan sama seperti hal yang Dua tadi itu Memiliki chance rate tertentu Dan So udah pasti HP recover itu Bakal punya chance terendah Dan disini itu Bisa kalian liat Cuma 35% ya guys ya Dan disini Untuk HP gue sendiri itu Udah 54% Masih 54% Oke So jadi bagi kalian Ada yang nanya lagi Artifak gunanya apa Kalian udah gue jelasin juga disini Untuk naikin attack kalian Defense kalian Dan Atribute support kalian Ya Jadi disini gue bakal Kasih liat lagi Dari mana dapat-dapatnya Scroll-scroll itu Dan ini gue juga Udah berapa Udah udah nyelesaikan lagi ya Udah nyelesaikan daily quest lagi Dan gue dapet lagi 20 So kalian bisa dapetin Artifak ini Dari hasil-hasil daily quest Dan juga farming di map 7 So itu alasannya kenapa Bagi yang CP nya udah memadai Sebaiknya itu Kalian tuh farming di map 7 Karena Secara otomatis juga Kalian bukan cuman farming Tapi juga naikin Atribute kalian Dengan cara Nyari Nyari bahan Artifak ya And So Mungkin bagi kalian yang mau nanya-nanya lagi Tentang Tentang mekanik Dari game ini sendiri Bisa komen di bawah aja Biar Kita Bisa diskusi di bawah Dan So Bagi kalian Yang udah di map 7 Sebisa mungkin itu kalian juga Harus ngagulnya CP kalian Karena ini juga lumayan berat-berat Monster-monsternya Karena kalian yang bagi Yang udah maksa untuk naik Ke map 7 itu Mungkin udah Sengsarah banget ya Rasainnya Karena itu susah banget Tapi yang apa-apa Pelan-pelan Tapi pasti itu mungkin bisa And So Mungkin itu aja ya Yang bisa gue sampaikan pada sesi kali ini Tentang artifak Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa Sub, like, and share video gue And Stay tune terus dengan gue Jika kalian gak suka Tinggal di-slack aja guys So Kalau ada Pertanyaan-pertanyaan lain seputar AXE Tinggal komen di bawah Gue bakal Ngebalas Komenan kalian So that's it Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kali ini And Gue Alif Gaming Peace Out Sub, like, and share video ini Terima kasih telah menonton!